Oke jangan saya apakah saya bilang pembunuhan perencanaan sekarang begini saya saudara lagi bicara saya kan tadi berbicara tapi anda menyebutkan nama saya komentari apa pernyataan saya yang anda bilang tendensis penghakiman begini dengan ucapan-ucapan yang tidak menurut ya kan yang mana jangan anda anda yang mengharap kita harus kita harus kita bagaimana pendapat saya ini orang orang sarjana hukum kita ini orang sarjana hukum sebentar kita belajar yang mana yang tidak berarti dulu ya kan yang tidak runtuh kita mulai peristiwa dulu kan kata yang jadi hakim kok tiba-tiba jadi hakim kepada saya katakan bukan saya cuma hakim saya juga mengatakan hakim jangan kau menghakimin orang bukan menghakimi buk salah satu isu yang paling banyak dibicarakan masyarakat adalah adanya dugaan mengenai perselingkuhan itu yang tidak bisa kita pungkiri walaupun kita tahu tuduhan yang yang sudah disampaikan adalah dugaan dilakukannya aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J dugaannya seperti itu ke istri Kadif Propampolri dan banyak masyarakat yang tidak percaya karena secara logika ini hal yang sangat kecil sekali ini bukan sekedar isu belaka ya karena dalam dunia psikologi forensik ini bisa menjadi salah satu petunjuk untuk mencari tahu apa sih motif sebenarnya karena motif yang disampaikan dari kepolisian itu banyak masyarakat Indonesia yang menilainya tidak pas tidak lazim nah logika logika seperti itu adalah salah satu bagian kita pada saat kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan hat bagaimana hubungan dari almarhum Brigadir Joshua dan Ibu Putri Candrawati apakah ada koneksi asmara diantara mereka berdua ini sehingga timbul gosip-gosip mereka ini berselingkuh dan juga terjadi pelecehan seksual Pak jadi walaupun lima ya lima lima tembakan jadi ada ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan kemudian dia tembus kena badan jadi kalau dibilang ada tujuh lubang tapi lima tembakan itu ada satu tembakan yang mengenai dua bagian tubuh ya termasuk sayatan itu ya jadi misalnya saya contohkan ya ketika tangannya begini ada arah tembakan masuk ke tangan bukan tidak penting kasus pelecehannya kalau memang itu ada tetapi kasus matinya orang itu jauh lebih penting dibandingkan kasus pelecehannya itu sendiri jadi harusnya ya setelah tanggal 8 tersebut maka polisi sudah datang kemudian saksi-saksi atau apa apapun ya itu sudah diamankan dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi not necessary bagi katakan lanyonya sambu untuk melapor karena akan dengan sendirinya menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang harus kemudian dibuktikan tapi ketika dia melapor sementara orang yang dilaporkan sudah meninggal ini justru menimbulkan tanda tanya besar loh kok seperti membuat sebuah skenario tapi we don't know exactly sekali lagi kan kita tidak bisa menghakimi itu pasti benar atau pasti salah tetapi intinya adalah bagaimana kita mengontrol agar jangan sampai kemudian proses ini tidak menemukan atau tidak mengembukakan hal yang sebenarnya perdebatan meninggalnya Brigadier J masih menjadi misteri bahkan Baris Krimpoli tarik penanganan dugaan pelecehan terhadap Brigadier J ke istri Ferdi Sambo sebelumnya perkara itu sempat dilempakan ke polda Metro Jaya namun perkara tersebut sudah ditarik oleh kepolisian penarikan kasus pelecehan seksual ini menyebut menjaga efektivitas dan efektivitas penyidikan memastikan semua dari penyidik polda Metro dan Polres Jaksel masih tergabung dalam tim khusus penyidikan sebelumnya kasus bagu tendang antar polisi Brigadier J dan Baharada E di rumah singgah Irwin Peri Sambo sudah diambil alih oleh polda Metro J setelah sebelumnya ditangani oleh Polres Mistro Jakarta Selatan jadi mengungkapkan kasus teosnya Brigadier J ini juga di menaik ke tahap penyidikan teratas namun dari berbagai pihak masih diperdebatkan misteri meninggalnya dan sosok apa penyebabnya hingga mereka saling tembak menembak bahkan istri Ferdi Sambo buka-bukaan akui Brigadier J sebenarnya tidak bersalah sudah sepekan lebih berada di ades Brigadier Jusua yang diunggah ke channel YouTube skema politik dengan judul belak-belakan istri Karif Rofan buka-bukaan yang sebenarnya terjadi pada minggu 17 Juli 2022 meski sudah dijelaskan oleh pihak kegosian terkait kronologi tewasnya Brigadier J tetapi di seluruh masyarakat maupun media sosial lainnya tak begitu saja percaya dan media sosial masih mempertanyakan kasus meninggalnya yang menjadi misteri terhadap Brigadier J